Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu May. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi kewajiban jangka panjang. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh kewajiban jangka panjang, menjelaskan pengertian kewajiban jangka panjang menurut para pakar, menjelaskan jurnal akuntansi kewajiban jangka panjang. Pada saat kita membeli mobil secara kredit, membeli rumah secara kredit, membeli motor secara kredit, maka merupakan hutang kewajiban jangka panjang yang timbul dari transaksi tersebut. Perusahaan membeli mesin produksi secara kredit, perusahaan membeli peralatan untuk kegiatan operasional secara kredit, perusahaan membeli barang jadi untuk dijual kembali secara kredit. Semua contoh di atas menurut KISO disebut sebagai hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa depan, akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam satu tahun. KISO tahun 2002 halaman 242. Dickman et al. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban dengan jangka waktu yang melebihi satu tahun dari tanggal neraca. Baritwan, hutang jangka panjang digunakan untuk menunjukkan hutang-hutang yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun. Dari pengertian para pakar di atas, dapat dikatakan bahwa kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari satu periode siklus akuntanti. Atau lebih dari satu tahun. Contoh kewajiban jangka panjang. Hutang obligasi. Hutang hipotik. Biasa bayar jangka panjang. Kewajiban pensiun. Perjanjian-perjanjian dengan pembayaran asuran. Hutang hipotik. Hutang hipotik adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak mulunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Contoh soal. Pada tanggal 1 Februari 2019, PT. Mejaya membeli sebidang tanah berikut bangunan dengan harga Rp600.000. Dibayar dengan uang muka Rp200.000.000. Pada tanggal 1 Februari 2019, PT. Mejaya membeli sebidang tanah berikut bangunan dengan harga Rp600.000.000. Dibayar dengan uang muka sebesar Rp200.000.000. Dan ditandatangani kontrak pinjaman dari bank sebesar Rp400.000.000. Kontrak mengharuskan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman dalam dua kali angsurat masing-masing sebesar Rp200.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2004, dan tanggal 31 Desember 2005, ditambah bunga 12% dari sisa pinjaman. Maka jurnalnya adalah pada 1 Februari 2019, tanah Rp600.000.000 debit, kas atau bank di kredit Rp200.000.000, hutang hipotik Rp400.000.000. Pada 31 Desember 2019, biaya bunga Rp48.000.000, hutang hipotik Rp200.000.000, kas atau bank Rp248.000.000. 31 Desember 2020, biaya bunga Rp24.000.000, hutang hipotik Rp200.000.000, hutang hipotik Rp224.000.000. Referensi diambil dari Jeffrey Wegan, tahun 2015, Financial Accounting, E-F1 Edition, Harisol, WT, dan Kalkon, tahun 2011, Akuntansi Keuangan IFRS edisi 8 Jakarta Erlangga. Demikian adi-adi video ini, semoga bermanfaat, terus semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.